Pemirsa, kali ini kami akan melakukan tantangan yaitu melepaskan burung perkutut di radius 1 km. Akankah burung perkutut ini hilang atau bisa kembali lagi ke rumah? Saksikan tayangan videonya sebagai berikut. Burung perkutut ini versi saya, burung perkutut ini adalah burung perkutut yang paling jinak di kawasan Pati, Jawa Tengah. Ini kami akan melakukan sebuah tantangan, akan melepaskan burung ini dalam radius sekitar 1 kg. Untuk memberikan bukti pada pecinta burung perkutut, terkhusus burung perkutut jinaan, ini kami akan memberikan tanda pada burung ini. Burung ini adalah burung perkutut yang saya beri nama karebet. Ini saya akan memberikan kode pada burung ini untuk memberikan atau meyakinkan bahwa burung ini adalah benar-benar burung perkutut yang jina. Saya akan memberikan tanda pada burung ini ketika nanti saya akan melepaskan dan ketika nanti kembali, apakah itu bisa atau tidak. Ini saya akan memberikan tanda seperti ini ya. Jadi burung ini akan saya pasang ring, ringnya berwarna merah. Ini ada tulisannya K.L.I. Pati. K.L.I. Pati. Nomor 006. Kemudian atas nama M.King. Ini nomor urutnya adalah 046. Ini akan saya pasang untuk memberikan tanda dan untuk meyakinkan bahwa ini bukanlah sebuah rekayasa. Saya ulangi lagi, nomor ring ini adalah nomor, ini yang 006 ini adalah nomor register. Nomor register, kemudian nomor urutnya adalah 046, atas nama M.King. K.L.I. Pati ya, ini akan saya pasang ya, untuk meyakinkan bahwa ini bukan sebuah rekayasa. Bisa tidak burung perkutut ini dilepas dalam radius 1 km, itu bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Ini saya akan memulainya, akan memasangnya ya. Ini burungnya meminsah, ini akan saya lepaskan di radius 1 kg. Ini saya pasang di kaki kanan ya. Untuk meyakinkan bahwa tantangan ini bukanlah sebuah rekayasa. Memberikan bukti bahwa burung perkutut ini adalah burung perkutut yang paling jinak di kawasan Jawa Tengah khususnya Pati. Ini sudah saya pasang ringnya di kaki kanan. Ini saya ulangi lagi. Ini ring merah. Ada tulisannya K.L.I. Pati atas nama M.King. Nomor register 006, nomor urut 046 KLI Pati ya. Ini sudah saya pasang. Ini kami akan berangkat menuju lokasi radius 1 km ya. Dari tempat di mana burung ini berada ya. Oke, sudah dulu. Ini saya akan berangkat menuju lokasi radius 1 km ya. Oke, ini pemirsa saya akan menuju lokasi radius sekitar 1 km ya. 1 km. Kembali ya, Pat. Ini sudah sangat jauh sekali. Ini akan dilepas 1 km radiusnya ya. Untuk membuktikan bahwa burung perkutut ini adalah burung perkutut paling jinak di kawasan Pati Jawa Tengah. Ini saya sudah sampai di lokasi yang sangat jauh sekali ya. Radius lebih mungkin ya. Ini dari 1 kg ya. Dari di mana burung perkutut ini dipelihara ya. Ini saya akan melakukan pelepasan burung ini ya. Burung perkutut ya. Ini saya akan membuktikan lagi bahwa ini bukanlah sebuah rekayasa ya. Ini gambarnya diambil yang jelas untuk dokumentasi. Ini saya akan meyakinkan lagi ya. Untuk melihat ringnya. Ada tulisannya KLI Pati atas nama M King nomor register 006 nomor urut 046 KLI Pati ya. Ini akan saya lepaskan untuk meyakinkan bahwa burung ini adalah burung perkutut paling jinak yang ada di kawasan Pati Jawa Tengah ya. Ini saya akan melepaskannya ya. Tolong ini diambil gambarnya yang bagus untuk dokumentasi ya. Ini burungnya. Burung perkutut karepet namanya. Ini sudah sangat jauh sekali. Diambil yang bagus gambarnya. Burung perkutut karepet. Ambil foto. Misalkah kamu kembali ke rumah kamu. Sudah terpenjauh sekali pemeriksa. Burung karepet sudah saya lepaskan di radius 1 km. Dari di mana burung perkutut karepet tersebut dikerawat. Apakah burung perkutut karepet bisa kembali ke rumahnya atau justru malah akan hilang ya. Kita saksikan video lanjutannya. Oke. Kembali ya. Sudah kosong kandangnya. Sudah kosong karepet. Terbukti bahwa burung karepet ini mampu pulang di radius 1 kg lebih ya. Ini burungnya. Burung karepet. Ini tadi saya lepaskan ya. Ini pas duhur dia turun. Burung karepet terbukti paling jinak di kawasan padi. Jangan lupa. Salam kumahnya dan jangan lupa subscribe, live, dan komen. Terima kasih. Foto. Terima kasih. Burung karepet ternyata mampu pulang di radius 1 km lebih. Ini saya akan membuktikan dan menunjukkan ringnya lagi ya. Apakah ini benar-benar karepet ya. Ini saya tunjukkan ya. Ring KLI Pati atas nama M King nomor register 006 nomor urut 086 ya. KLI Pati ya. Tapi pemirsa jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Terima kasih.